Kita harus meningkatkan sumber daya manusia dalam semua aspek Dan ini yang jadi problem besar kita disana sekarang soal sumber daya manusia Sebelum kita menangkap video aletapnya Jangan lupa subscribe, like, and comment Maka ini bukan hanya merugikan Tapi ini bisa menjadi bencana buat kita semua Karena itu menurut saya yang paling penting adalah Kita harus meningkatkan sumber daya manusia dalam semua aspek Dan ini yang jadi problem besar kita disana sekarang soal sumber daya manusia Karena hampir semua hal dipolitisasi Coba kita lihat misalnya, ini saya gak tau adik-adik segenerasi gerenial ini Dulu waktu masih SD misalnya Kira-kira bagaimana hubungan antara anak sekolah dengan guru Apakah guru pada saat itu masih kita posisikan dalam posisi yang terhormat atau tidak Lihatlah kenyataan sekarang misalnya Orang tua atau guru yang bisa memberikan tindakan disipin kepada siswa Kemudian harus mendapatkan akibat yang luar biasa Bahkan dilakukan ke polisi Bagaimana ini perlu kita pikirkan dan saya kira mahasiswa punya otoritas untuk bicara soal ini Kalian punya mahasiswa punya otoritas Karena kalau mungkin orang lain itu akan dikritik lebih tajam berkaitan dengan soal hak ahli manusia Hak anak dan lain sebagainya Tapi ayo teman-teman bisa bicara soal ini Kira-kira bagaimana hubungan antara mereka Antara guru, pak komite dengan anak-anak sekolah Sehingga nanti output yang kita harapkan adalah bagaimana pendidikan ini bisa melahirkan kualitas sumber daya manusia Tidak ada cara lain Kita di kampung hanya bisa eksploitasi terhadap sumber daya alam Kalau ini habis kita mau apa? Maka kata kuncinya adalah Tadi saya katakan kita adalah manusia-manusia bertarung Pertarungan itu baru bisa mendapatkan hasil yang baik adalah kalau dia punya ilmu Kalau dia menyatakan dirinya sebagai pemperani Pertarungan pasti dia otaknya kosong Maka hasilnya pun tidak akan maksimal Nah maka kedepan pikiran kita Ini bagaimana supaya pembangunan di Pulau Sumbawa ini Pertimbangan berbagai pihak Agar kita terpisah dengan polongkok dan berdiri menjadi satu provinsi sendiri Ini menjadi patut juga untuk kita pertimbangkan Mengapa? Karena ada ketidakadilan yang kita rasakan Injustice Tidak ada pemerataan pembangunan antara wombok dan Sumbawa Ini isu yang besar Kenapa ini terjadi? Mudah-mudahan sekarang karena pemimpinnya lawa orang Sumbawa Mudah-mudahan itu bisa menjadi Bisa lebih adil Karena kalau tidak adil Itu bisa melahirkan ban hak Orang yang mendapatkan pelaku tidak adil Dia bisa menjadi hadikal Orang yang tidak mendapatkan pelaku tidak adil Dia bisa menjadi pengorot Orang yang diperlakukan tidak adil Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar Karena itu Tugas kita semua Teman-teman adil-adil mahasiswa ini Ayo kita bersuara Kita tuntut keadilan Kita tuntut agar Sumbawa ini diberikan pelaku yang baik Tentu diberikan keadaan sekarang Mimpin adalah orang yang lahir dari tanah Sumbawa Bukan kita bermasuk untuk berpikir primordial Tapi kita menuntut keadilan Saya kira itu Saya tadi sudah mengatakan setuju dengan pendapatnya Dan Poin penting adalah Meningkatkan Human capital Karena itu kata kunci buat kita Dan saya kira Ini bagi orang tua yang telah mengirimkan anaknya sekolah di Jogja ini Itu adalah bagian dan istilah untuk itu Saya kira Terima kasih Ya terima kasih atas penjelasannya Lugas ya Jadi Untuk meningkatkan human capital itu Saya rasa hal yang belum dilakukan adalah Berkaca pada sumber daya manusianya itu sendiri Jadi tidak memberikan solusi yang eksploitatif Jadi Ya itu sebenarnya adalah solusi jangka panjang Ya jadi solusi jangka beda Ya tidak menghasilkan apa-apa Jadi Ya jangka panjangnya tetap akan merugikan Nah kemudian untuk ini Jadi ajaran kita ini kurang lebih Masih 30 menit lagi Jadi dikasih batasan sampai pukul 17.00 Nah untuk itu Saya berikan kesempatan kepada Dua atau tiga orang lagi Yang ingin memberikan tanggapan Sanggaraan, pertanyaan, ide dan sebagainya Saya persilahkan untuk saudara Abang Rizalul Fikri Ini calon Magister Kemudian di belakang Saudara Arif Rahman Arif Rahman yang kecil Maksudnya Jadi ada Arif Rahman besar Arif Rahman kecil Satu lagi pertanyaan Dari perempuan ini Nur Rahman Mungkin Langsung ke depan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur kemudah Allah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Akibat-kibatnya Mereka bertakut Saya merasa forum ini Adalah forum yang Diisi oleh orang-orang dengan Untuk diketahui Pak Hatif Teman-teman disini Diisi oleh teman-teman Yang tidak hanya fokus pada satu organisasi Ada sampai tiga-empat organisasi Pertama senior saya Bang Jamil Kemudian Senu Yes Atau Bang Badrum Yes Sama Bang Munajara Sama rekan-rekan yang lain Tidak hanya fokus Jadi ruang diskusinya Sering Sering terjadi di Jogja Jadi tidak hanya fokus yang suji Juga budaya Hanya perkenalan saja Kepada teman-teman Saya lebih menarik Kesini sebenarnya Ada semacam kesan Bahwa Khususnya Bimadogu Dan Pulau Subawai itu Ketika musim hujan Hanya ada satu pilihan Atau mono option Jadi Hanya membuat hutang berlanggan Di satu sisi Ketika kita berbicara Tentang pengembangan Sumber daya manusia Kita bisa mengkalkulasi Atau kita bisa mengambil Statistik Berapa yang Sarjana pendidikan Dan berapa Sarjana yang fokusnya Pada pemberdayaan Sumber daya alam Pemanfaatan Sumber daya alam Pertanian Perkebunan Kehutanan Merihatan Dan lain-lain Jadi Saya cuma ingin Suka tidak suka Kita akan bersepakat Bahwa forum ini Adalah forum Bagaimana kita mengenal Sosok Ayah anda Atau kakak Tapi Saya berharap Berlebih dari itu Saya berharap Ide nya yang benar-benar Kita tafsirkan Ide nya yang berbicara Dan kami mengenal Bapak itu Dari ide Bukan sekedar sosok Jadi Fokus poinnya Adalah Kira-kira Pandangan Pandangan Bapak itu Kacamata Kacamata Bapak tentang Perkembangan terkini Terhadap Pemanfaatan Sebenarnya alam Barangkali sekarang Masuk pada eksploitasi Alam yang berlebihan Dan ada Kelompok-kelompok Opportunis juga Yang memanfaatkan Eksploitasi alam ini Di hubungkan dengan Eksploitasi manusia Karena puncak Dari eksploitasi Alam adalah Eksploitasi manusia Itu sendiri Jadi Puncak dari eksploitasi Alam adalah Eksploitasi manusia Itu sendiri Jadi Sekarang Aras regulasi Yang ingin ditekankan Yang ingin Disadarkan Atau yang ingin Diciptakan Di Di Pulau Sembawa Khususnya Menurut Kacamata Bapak Dengan Fenomena yang Muncul sekarang Kalau kita lihat Data Gunung dirinya Sudah unikah Data Bahkan Tramadol Kalau kita mengenal Kata Tramadol Jago Satake Itu cuma Dibagikan Suplemen Untuk memperbaiki itu Atau melihat Kita akan mempercangkan Rizal Rizal Fikri Atau yang lebih Dikenal dengan Pak Cikri Kemudian Yang kedua Saudara Alif Rahman Kecil Monggo ke depan Berikan Pendapatmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan juga pada Pandu Di depan kita ini Menggambarkan Peta Pulau Sumbawa Yang menurut saya Mungkin sebagian besarnya Dalam keadaan yang memprihatinkan Dimana Tadi juga sempat dibahas Eksploitasi itu Sangat Aktif dilakukan Itu eksploitasi Semperdaya alam Tetapi Kesadaran-kesadaran Saudara-saudara kita Dibagikan terkait Eksploitasi itu sendiri Kalau menurut saya Itu cukup kurang Karena Seperti yang kita lihat bersama Keadaan sampai pada saat ini Bahkan di Musim hujan Dan hujan pertama pun Itu diakuti dengan Panjir Tidak salah Langsung saja mungkin Seperti yang Ditanyakan oleh Bang Sikri itu Tidak jadi cukup Cukup sama sebenarnya Tapi saya Coba Ke Arah Pandangan politik Dari Masyarakat Bima Pada umumnya Dimana Yang kita ketahui bersama itu Pandangan secara umum Masyarakat awal Itu kalau berbicara soal Itu kalau berbicara soal Momentuman politik Apa pilihan umum itu Itu langsung Beranggapan Wah Ini Istilahnya Istilahnya sudah Acuta Coba Seperti itu Tidak mau Ambil pusing Dan juga Mereka itu Pandangannya Ya Seperti itu Itu saja Jadi mungkin Pertanyaan saya itu Bagaimana Saudara-saudara yang Hadir pada Sore hari ini Bisa Mencairkan ide Dan Masuk Pada Dalur parlimen itu sendiri Ide nya Supaya nyampe Dan Diterapkan Menuju Pulau Sembawa Yang lebih baik itu sendiri Terima kasih Pada moderator Terima kasih Pertanyaannya Dari Saudara Arief Rahman Kemudian Yang terakhir Dari Yang perempuan Satu orang Sama itu Alhamdulillah Wabarakatuh Terima kasih Untuk Waktunya Moderator Yang sama Gorgias Pada Sore hari ini Dan Terima kasih Kepada Bapak Mujadidin Abdul Latif Yang sempat Menemani kami Untuk Membahas Terkait Bagaimana Proses Perbaikan Untuk Bima Domku Sumbawa Khususnya NTB Karena Jumul yang kita Bahas Hari ini Adalah Istihan Generasi Milenial Artinya Ada Proses Apa ya Pemikiran Perbaikan Untuk Kedepan Khususnya Di Pulau Sumbawa Yang kita Bahas Pada hari ini Untuk Lebih Khususnya Kita Lebih Kepalemen Artinya Terkait DPR Ya Untuk Permusan Permusan Peraturan Dan lain Sebagainya Kalau Yang saya Pelajari Itu Ada Yang namanya Dalam hukum Ada fiksi hukum Bahwa Semua manusia Atau semua Kepala Yang Yang ada di Indonesia Itu Dianggap Paham hukum Artinya Kenapa Sampai Seperti itu Karena Sudah ada Wakil rakyat Yang mewakilkan Suara dari Masyarakat itu Sendirinya Tapi kembali lagi Pada realitas Dan empik yang ada Ketika kita Melihat lapangan Bahwa Ternyata Masyarakat Bayang di Pelosok Dan lain sebagainya Ternyata Tidak paham Terkait Regulasi Peraturan Kemudian Apa-apa yang Diturunkan Untuk Masyarakatnya Entah Karena apa Saya tidak tahu Apa mungkin Kekurangan Berita Dan lain sebagainya Dari pemerintah Dan lain sebagainya Sehingga Masyarakat Sebenarnya Tidak paham Terkait Hukum Yang diberlakukan Untuk dirinya Kemudian Untuk Pertanyaan saya Adalah Sangat menarik Ketika Mempertanyakan Bagaimana Rumusan ke depan Bagaimana Sebenarnya Peraturan Yang Yang diturunkan Oleh Parlemen Legislasi Legislatif Kemudian Diserap oleh Masyarakat Dan dijalankan Karena berdasarkan Landasan Landasan Dalam Pembuatan Peraturan Dan Undang-undang Itu ada Kayak Landasan Filosofis Kemudian Ada Landasan Yuridis Dan lain Sebagainya Nah Ini Sangat menarik Ya tadi Kembali lagi Pertanyaannya Tadi Bahwa Bagaimana Kemudian Peraturan Yang diturunkan Untuk Masyarakat itu Dapat Dijalankan Dengan Maksimal Jangan sampai Kita meletakkan Bahwa Masyarakat itu Awam Tidak Paham Kek politik Dan lain Sebagainya Nah Kemudian Bagaimana Peran Mahasiswa Bagaimana Peran Pemerintah Untuk Memahamkan Karena Yang menjalankan Peraturan Bukan Hanya Dari Kalangan Mahasiswa Dari Kalangan Yang berpendidik Tapi Masyarakat Awam Juga Menjalankannya Nah Mungkin Itu Saja Terima kasih Untuk Waktunya Terima kasih Kepada Ketiga Pertanyaan Yang Sudah Memberikan Perpanyakan Yang Masing-masing Mungkin Saya Lalu Memberikan Kesempatan Kepada Kak Ida Bojai Untuk Memberikan Sangat Gifbal Jawaban Rahmat Baik Terima kasih Saya Mulai Menjawab Pertanyaan Dari Yang Baling Belak Tanya Sekarang Terus Penghormatan Yang Mengajukan Pertanyaan Karena Semakin Kata Semakin Berat Karena Ini Bidang Saya Memang Di dalam Ilmu Hukum Itu Ada Yang Namanya Teori Fisi Kita Ini Semua Dianggap Mengerti Kalau Sebuah Undang-undang Itu Telah Dibenarkan Jadi Kalau Misalnya Korelasi Begini Katakanlah Kita Melakukan Pelanggaran Kita Bilang Saya Kan Gak Tahu Aturannya Gak Bisa Tetap Itu Konteks Dengan Teori Baik Di secara Teoretik Ada Satu Teori Yang Sering Dipakai Oleh Para Ilmu Hukum Untuk Menjelas Soal Yang Disebutkan Tadi Itu Bagi Teman-teman Mahesua Hukum Itu Kalau Pernah Baca Buku Lawrence Friedman Ada American Law Hukum Amerika Ada Ada Yang Nulis Interjection American Law Ada Berapa Bukunya Itu Yang Berkaitan Dengan Sisi Hukum Di Dalam Sisi Hukum Itu Terdiri Dari Tiga Komponen Yang Pertama Adalah Diskut Sebagai Substance Of Law Substance Of Substance Hukum Substance Hukum Itu Berkaitan Dengan Peraturan Pembangun Undangan Werda Peraturan Presiden Itu Disput Dengan Substance Of Law Kemudian Yang Kedua Adalah Structure Of Structure Hukum Structure Of It Berkaitan Dengan Apa Yang Terdiri Jangan Baru Kemudian Yang Ketiga Disebut Dengan Culture Of Budaya Hukum Di Mana Problem Kita Kalau Kita Melakukan Mota Ketiga Komponen Tadi Kita Tahu Bahwa Meskipun Kita Masih Banyak Mengkritik Tentang Peraturan Undang-Undangan Kita Yang Belum Berpihar Kepada Masyarakat Yang Belum Mencerbinkan Rasa Keadilan Yang Tidak Partisipatif Tidak Responsif Ada Banyak Teori Yang Berjelas Soal Itu Tapi Setidak Tidak Kita Bisa Mengatakan Bahwa Seja Reformasi Kita Tahu Undang-Undang Dasar 45 Terlalu Dibilih Dulu Pembinaan Presiden Itu Dibilih Dulu Tidak DPD Sekarang DPD Dulu Tidak Ada Mahkamah Konstitusi Sekarang Mahkamah Konstitusi Dulu Tidak Ada Komisi Judicial Sekarang Komisi Judicial Dulu Tidak Ada KPK Sekarang Ada KPK Ada Banyak Lembaga-lembaga Baru Yang Dibuat Karena Ketidak Pertayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Yang Dibuat KPK Dibuat Lembaga-lembaga SS Lalu Kenapa Sampai 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 Ini Reformasi Humum Ini Kayaknya Berjalan Di Tempat Saja Berjalan Di Tempat Belum Ada Kemajuan Korupsi Masih Banyak Tindakan Dibuat Bawah Itu Masih Merajadal Di Malam Itu Lebih Pada Persoal Alam Menyangkut Culture Of Law Ini Tidak Mudah Ini Sebaik Apapun Peraturan Undang-undang Sebagus Apapun Undang-undang Berdarah Seluruhnya Kalau Manusia Manusia Di Dalam Yang Tidak Menjalankan Dengan Baik Maka Peraturan Undang-undang Itu Menjadi Sampah Karena Itulah Saya Sering Mengatakan Ayo Bagi Anak-anak Bunda Sekarang Menjadi Mahasiswa Hari Ini Anda Berfikir Idealis Tapi Kelah Kalau Kalian Berikan Jawaban Dan Maka Terus Berfikir Idealis Seorang Presiden Amerika Serikat Yang pernah mengatakan If If Want To Know People's Character Give Him Power Kalau Anda Mau Tahu Tentang Sejatinya Siapa Dia Kasih Dan Dia Kekuasaan Kalau Dia Punya Kekuasaan Itu Dia Berbicara Sesuatu Ideal Kalau Dia Sebelum Berkuasa Dibicara Tangan KKN Kalau Dia Sebelum Berkuasa Dibicara Soal Kualitas Dia Berbicara Sesuatu Di Awang Bagi Begitu Dia Dikasih Kekuasaan Itu Berpertangan Dengan Semuanya Maka Ini Releven Dikatakan Kita Ingat Ingat Saja If You Want To Know People's Character Give Power Kalau Anda Mau Tahu Karakter Seseorang Atau Sejatinya Seseorang Kasih Lagi Kekuasaan Semoga Kita Semua Yang Satu Saat Akan Mimpi Lima Satu Saat Akan Menjadi Hakim Satu Saat Akan Menjadi Pejabat Itu Bisa Ingat Pertemuan Kita Padahal Haji Itu Soal Nanti Kalau Mau Dibitakan Lebih Dalam Nanti Sekali Kalau Dibatang Pemusakaan Baca Puku Judulnya American Pemus Bagi Teman-teman Anak-anak Hukum Bisa Baca Lebih Dalam Atau Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Tapi Saya Sudir Agak Sulit Memahami Karena Tidak Terlalu Bagus Terjemahannya Judulnya Hukum Amerika Diterjemahkan Bukan Orang Hukum Tapi Dia Studi Amerika Hukum Amerika Lama Yang Biru Baik Kemudian Yang kedua Yang ditanyakan Oleh Adinda Arif Rahman Ini Berkaitan Dengan Soal Acu Jangan Kita Menjadikan Kita Sebagai Kaum Intelektual Memiliki Kewajiban Untuk Menyadarkan Tadi Tadi Kalau Bahasa Siapa Tadi Yang Menyadarkan Kegerisahan Kita Semua Ini Sedang Geris Dengan Kata Ini Kegerisahan Ini Harus Kita Harus Kita Ekspresikan Dengan Macam Macam Ada Dengan Cara Menyadarkan Menyadarkan Kebara Orang Tua Kita Kalau Kita Tidak Terlibat Dalam Dunia Politik Tapi Pada Akhirnya Nanti Kita Tetap Wajib Untuk Ikuti Kepulisan Kepulisan Jangan Kita Kenaikan BBM Kadang-kadang Kita Tidak Tahu Jadi Semakin Kita Terlibat Tidak Terlibat Di Dalam Pengertian Berdasarkan Posisi Kita Masing-masing Kalau Masih Tidak Berpolitik Praktis Tapi Dia Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Tentang Politik Itu adalah Tugas Yang Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Itu Apa Itu Politik Tentu Dalam Bahasa Sangat Sederhana Kita Datang Dari Jogja Pulang Kemudian Membawa Teori Jangan Dong Bingung Nanti Orang Tua Menurut Thomas Menurut Ini Tapi Kita Menceritakan Dengan Jadi Seorang Komunikator Yang Baik Terlah Dia Mampu Menggunakan Cara Komunikasi Menurunkan Cara Komunikasi Ketika Dia Berhadapan Dengan Orang Di Bawah Tapi Ketika Dia Ketemu Dengan Teman Teman Secara Itu Maka Mungkin Dia Menggunakan Bahasa Bahasa Kini Jadi Saya Mengajak Arif Rahman Tadi Ayo Kalau Katakan Masyarakat Tadi Apatis Ayo Sampaikan Kepada Mereka Bahwa Ini Penting Bukan Hanya Untuk Kehidupan Kita Tapi Untuk Kehidupan Generasi Yang Yang Terakhir Masih Ini Pertanyaan Dari Rizal Fik Ini Berkaitan Dengan Soal Eksploitasi Subway Daya Alam Dan Eksploitasi Tertinggi Subway Dalam Ternyata Ujung Yalah Eksploitasi Terhadap Manusia Memang Saya Lupa Ada Satu Buku Sebetulnya Yang Membahas Tuntas Berkaitan Dengan Soal Ini Sering Dikuti Pada Dokter Luman Malanguan Buku DIPB Bahwa Kalau Kita Ini Gemar Mengeksploitasi Sumber Daya Alta Ada Banyak Macam Ada Tambang Batu Bal Ada Tanya Mereka Kelihatan Sejenak Itu Seolah Memberikan Keuntungan Itu Pun Tidak Memberikan Keuntungan Kepada Masyarakat Kita Kenapa Kenapa Itu Terjadi Pemurung Tanah Putih Pemurung Takah Atau Penolakan Besaran-besaran Oleh Masyarakat Lampu Pada Saat Ada Izin Untuk Eksploitasi Tambang Karena Masyarakat Lampu Sadar Bahwa Dalam Jangka Panjang Hak Hak Mereka Itu Akan Dirampas Mereka Sadar Bahwa Ini Tidak Akan Berikan Untungan Bagi Masyarakat Tapi Akan Berikan Untungan Bagi Sebelinti Manusia Boleh Misalnya Di Kalimantan Lalu Saya Naik Atas Gunung Itu Saya Lihat Gunung Itu Sudah Begitu Dalam Karena Eksploitasi Untuk Tambang Laktifan Pocok Wali Banyak Itu Terjadi Di Kamu Yang Terjadi Di Kasih Di 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 Pembalanan Maka Menurut saya Ada Dua Hal Yang Perlu Kita Lakukan Ini Kalau Kita Bicara Soal Apa Kira 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 Pertama Adalah Ini Berkaitan Dengan Soal Regulasi Regulasi Berarti Ada Motoritas Apakah Pemerintah Akan Membiarkan Ini Terjadi Atau Dia Melakukan Tindakan Tegas Atau Dia Misalnya Melakukan Koron Untuk Sementara Atau Seperti Apa Itu Penting Untuk Pemerintah Kalau Tidak Dalam Jangka Panjang Saya Katakan Tadi Bukan Hanya Ruki Tapi Ini Bisa Bawa Bicara Bicara Apalagi Untuk Gerasi Gerasi Jadi Ada Satu Pemerintah Berkaitan Dengan Soal Berjalan Yang Kipulah Kepada Masyarakat Kepada Masyarakat Kita Perlu Memberikan Pendidikan Kepada Masyarakat Ini Kita Katakan Kepada Masyarakat Bahwa Betul Ini Untuk Jangan Pender Jangan Kemudian Pangan Kemudian Dijual Bisa Berkata Kepua Kepada Serusnya Tidak Gila Caru Gede Mengacau Caru Kepala Kepala Jadi Irama Mesti Kan Modos Dekar Jadi Bukan Hanya Untuk Generasi Yang Datang Kita Sudah Bisa Dihar Dengan Kasam Mata Sekarang Sudah Misalnya Kita Nasakan Akibat Bayangkan Baru Satu Kali Hujan Itu Bisa Saja Ada Penyebab Lain Tapi Sangat Mungkin Ini Penjabat Utamanya Karena Utam Utam Kita Sudah Maka Saya Kira Kalau Ketemu Dengan Pemerintah Sampai Kapan Pikiran Ini Ini Pikiran Tentang Limpungan Di Dalam Pembangunan Pembangunan Modern Itu Sangat Konsen Membicarakan Tentang Isu Limpungan Salah Satu Isu Yang Berkaitan Soal Pembangunan Adalah Isu Limpungan Nah Ini Saya Kira Penting Disampaikan Apakah Ini Mau Diteruskan Atau Mau Dihentikan Bahkan Mahasiswa Dari Jogja Kami Datang Dengan Gada Sampo Ini Perlu Dihentikan Kasih Pelajaran Kepada Masyarakat Berikan Kemahaman Kepada Masyarakat Tidak Perlukan Berikan Pelatihan Kepada Masyarakat Dan Tentu Saja Tidak Masyarakat Juga Harus Diberi Pilihan Masyarakat Juga Harus Diberi Alternatif Jalan Keluarnya Apa Jalan Keluarnya Tentu Jalan Keluarnya Bagaimana Agar Pendapatan Yang Mestinya Dapatkan Malah Ditaran Jagung Dan Kalau Dihentikan Kira-kira Dia bisa Dapatkan Apa Pekerjaan Apa Yang bisa Dapatkan Kita Terlanjur Berfikir Di Daerah Itu Untuk Anak-anak Yang Kuliah Nah Mungkin Padahal Kuota Disitu Sangat Kecil Mari Kita Mulai Bersikir Saat Ini Ketika Kita Banget Pagi Besok Kita Tidak Lagi Bersikir Tentang Bagaimana Menjadi Pengalian Disitu Tapi Kita Bisa Bersikir Apakah Menjadi Pengusaha Atau Ramai Sebagainya Karena Baus Menjadi Pengalian Disini Tapi Karena Kuotanya Sangat Terbatas Dan Kalau Kita Tidak Pengusaha Dengan Maka Kita Wujudnya Akan Menjadi Pengangguran Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Adik-adik Mahasiswa Semuanya Yang Saya Berhati Kita Telah Berdiskusi Kurang lebih Dua Jam Disini Terima kasih Atas Perhatian Atas Pertanyaan Atas Respon Dari Kalian Semua Insyaallah Mudah-mudahan Pertemuan Sepertinya Akan Terus Kita Lakukan Karena Hanya Dengan Pertemuan Sepertinya Kita Bisa Saling Tahu Gak 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 Saya Terus Terang Kalau Ada Undangan Disusi Itu Sedapat Mungkin Maka Tadik Bukan Karena Saya Merasa Saya Mengerti Untuk Apa Apa Tapi Lebih Saya In Juga Mendengar Karena Saya Rindu Dengan Suasa Mas Mas Seperti Dulu Ketika Waktu Mahasiswa Di Malang Pekerjaan Saya Telah Dari Sama Tempat Kedepatan Lain Berkisus Dan Hari Ini Saya Seolah Mengerti Peristiwa Yang Pernah Terjadi Di Dari Dari Saya Pernah Yang Terakhir Saya Kira Sebagai Pendukung Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Dimana Pemposisi Kita Yang penting Kita Konsep Agamanya Sebaik Baik Manusia Itu adalah Manusia Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Kalau Hari Ini Kita Masih Menjadi Mahasiswa Pikirkan Apa Kira Kira Bisa Dapat Berlampaan Bagi Orang Lain Kalau Saya Sebagai Seorang Avokat Tentu Saya Punya Cara Untuk Melampaan Itu Dan Terakhir Saya Ingin Nyampaikan Doa Saya Mutih Terima Allah Dalam Surat Al-Ibran Ayat 182 Kenapa Saya Baca Ini Saya Ingat Tadi Waktu Saya Landing Kemudian Diajak Pada Adinda Menazar Sama Adinda Firman Tadi Jumat Dulu Di masjid Itu Ayat Yang Dib Khotib Membacakan Ayat Ini Kemudian Pada Saat Imam Juga Memimpin Sholat Jumat Dia Baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wahai Allah Engkau Milih Kekuasaan Engkau Berikan Kekuasaan Itu Kepada Siapapun Yang Kau Kekendaki Dan Engkau Cabut Kekuasaan Itu Dari Siapapun Yang Kekendaki Engkau Berikan Kemuliaan Kepada Siapapun Yang Kekendaki Dan Engkau Berikan Kepada Siapapun Yang Kekendaki Engkau Maha Memiliki Kebijakan Engkau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Kami Ucapkan Kepada Kekendaki Mujahid Abdul Latif Atas Kesempatannya Dan Memberikan Penjelasan Dan Tanggapannya Terkait Dengan Pertanyaan Dan Pertanyaan Dari Teman-teman Jadi Paling tidak Ada Dua Poin Yang Sejajar Tentang Apa Yang Kita Berhasil Pada Kesempatan Pada Kali Ini Jadi Yang Pertama Yaitu Peningkatan Terhadap Sumber Daya Manusia Dalam Skala Yang Besar Jadi Skala Itu Besar Jadi Dalam Arti Sumber Daya Alam Itu Dikelauhan Baik Berdasarkan Humbungan Kapital Yang Baik Jadi Artinya Tidak Surnusinya Tidak Eksploitatif Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Karena Dalam Hal Ini Tenaga-tenaga Dalam Bidang Lingkungan Itu Tidak Fokus Bidang Bidang Jadi Di Dalam Problematika Yang Terjadi Di Daerah Kita Pulau Sumbawa Khusus Di Biman Yaitu Orang-orang Yang Burusan Kehutahan Pernadian Perikan Antara Lari 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 Bang Lembaga Keuangan Jadi Nilai Nilai Yang Didapatkan Dalam Dunia Kampus Itu Sama Sama Sali Tidak Diterapkan Tidak Dikasikan Dalam Masyarakat Kemudian Poin Yang Kedua Yaitu Jadi Sampai Disimum Dengan Pertanggau Pertimbangan Untuk Pulau Sekolah Itu Pernyanyi Sendiri Karena Ketidak Adilan Itu Sendiri Jadi Banyak Ketimbangan Dari Indeks Pertanggungan Malaysia Infrastruktur Dan Sebagainya Persoalan Daitu Menjadi Pertimbangan Untuk Bending Sini Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Crossing Sendiri Saya If Abraham Libert Said If You Want To Know About People Character Give Them Power So I Have My Own Statement We Want To Know About Your Truly Character So We Will Give You Power So Proof It Right Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada MC Baik Terima kasih Kepada Moderator Diritat Wijudi Dan Matik Kakar Damu Jain Abdul Latif SKM Acara Selanjutnya Yaitu Penyerahan Cenderamata Dari Panik Tia Ke Kakanda Mudhaid Abdul Latif SHM Penyerahan Pertama Yaitu Penyerahan Sertifikat Dari Teman-teman Forsa Mansa Yang Diwakili Oleh Kakanda Muhammad Akhir Kepada 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 Mohamad Akhir Diver Silahkan Jangan lupa subscribe Like And Comment Oke Thank you For watching